Siswa sekolah dasar Negeri Total Persada dengan mengenakan kostum daur ulang yang terbuat dari sampah kertas dan plastik menyambut kedatangan Piala Adiwiata Mandiri dengan diiringi tabuan tim Mersingben dari sekolah. Seribu siswa dan seluruh warga sekolah memadati halaman sekolah yang turut disaksikan Kepala Dinas Pendidikan Abdusurrahman. SDN Negeri Total Persada merupakan satu-satunya sekolah di kota Tangrang yang menerima langsung penghargaan Piala Adiwiata Mandiri dari tangan Presiden Jokowi Dodo. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangrang Abdusurrahman mengapresiasi upaya yang dilakukan kelima sekolah peraih Adiwiata Mandiri dan berharap ke depan mampu dipertahankan. Semangatan aja dan alhamdulillah gurunya semangat, kompak dan bukannya semata merta kami Adiwiata Mandiri itu hanya sukses di SDN total kami ngebina 13 sekolah sedangkan persaratannya itu harus 10. Ini harus menjadi cambuk buat yang ada di sekolah itu di mana mereka kemudian melakukan diseminasi kepada sekolah-sekolah di lingkungannya setidaknya setiap satu sekolah membina 10 sekolah agar lahir sekolah-sekolah Adiwiata baru yang nanti secara berjenjang mereka harus menjadi juara di level kota, provinsi, kemudian ke tingkat nasional. Sekolah Adiwiata merupakan target dari Kota Tangrang setelah sebelumnya pemerintah Kota Tangrang optimis seluruh sekolah di Kota Tangrang dapat menjadi sekolah yang berwawasan lingkungan. Agung Andika, Kota Tangrang melaporkan untuk CTV Network.